Halo sahabat-sahabat VTuber sekalian, dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia Saya Dema hadir untuk anda semua kembali Tetap semangat ya teman-temannya Saya minta maaf kemarin tidak sempat upload video tentang VTube Saya berjanji hari ini akan mengupload 2 kali ya Setiap hari minimal itu saya harus ada membahas tentang VTube teman-teman Sebagai support saya buat teman-teman semua Dan mungkin ada juga yang sekarang bertanya-tanya Kok Bang Dema sekarang ada menjalankan aplikasi SCAW Nah sebelum saya membahas pembahasan yang judul saya teman-teman pada topmailnya ya Tentang seperti VTube akan muncul tiba-tiba ya Seperti cahaya terang Itu menjawab pertanyaan dari seseorang yang berkomentar pada video saya yang kemarin ya Kemarin dulu Jadi kenapa teman-teman saya ada di aplikasi SCAW Sebenarnya itu adalah menurut saya sebuah anugerah ya Kenapa saya tidak pernah berpikir untuk sebesar ini ya Tetapi tidak mau saya harus mengarahkan teman-teman yang sudah terlanjur join di jaringan saya Ini pun saya tidak pernah perhatikan hampir satu bulanan ya teman-teman Cuma saya lihat karena perkembangannya sangat pesat Maka bagaimanapun saya harus membimbing mereka Karena kebetulan mungkin saya yang kesempatan ini ada pada saya terlebih dahulu Tetapi bukan artinya saya mengetahui semua teman-teman Dan akhirnya seperti inilah teman-teman Mau tidak mau saya harus memberikan solusi kepada teman-teman yang sering bertanya kepada saya Dan saya harus upload melalui channel Youtube saya Jadi seperti itu Tapi bukan berarti saya telah meninggalkan VTube Saya adalah VTube bersejati Dari tahun 2020 saya berjuang untuk Anda semua Untuk teman-teman semua Karena kenapa? Tujuan saya adalah semua Anda Siapapun Anda Bisa mendapatkan hasil masa pandemi Dari VTube, dari SCAW Yang kebetulan Tuhan buka jalan buat kita semua dan bisa memberikan solusi Sambil nunggu VTube Maka terjadi seperti ini teman-teman Jadi jangan ada prasangka buruk di dalam pemikiran Anda semua tentang saya Bahwa saya sudah mulai tidak fokus di VTube Saya adalah VTuber sejati Bagaimanapun VTube itu adalah the best teman-teman Nah Jadi teman-teman seperti ini Ada yang komen seperti ini Ya pada video saya Kakehan omongan Dari dulu ngoce terus Kamu sendiri belum tahu kapan VTube on Jangan diantar waktu dekat Positifnya tanggal berapa Gitu aja cukup Ya Jadi teman-teman di luar sana Ya memang benar Apa yang dia ngomongkan ya Tapi Ya agak-agak kasar dikit juga ya Ngomongan gak apa-apa ya Kita menghargai Setiap Pendapat orang Intinya jangan maksalah Ya dan jangan sampai Menghina orang lain Hanya gara-gara pandangan kita Saya mau sampaikan kepada Anda semua Bahwa Semua YouTuber Yang membahas tentang VTube Siapapun itu Khususnya Kreator-kreator yang membela VTube Tidak akan Pasti mengetahui kapan onnya VTube Waktu dan tanggalnya Sampai saat ini ya Nah kami saja yang ada dalam tim FBS Sampai manajemen pun Itu karena Juga mendapat info dari regulator Sejauh ini Kami juga saya pribadi Belum dapat Bocoran tanggal berapa Ya Kalau kita ingat dulu Pernah manajemen menyampaikan bahwa Nanti tanggalnya itu tergantung dari regulator Ya jadi Seperti pada judul saya teman-teman Bahwa VTube itu hadir Akan datang dengan tiba-tiba Seperti cahaya yang menerangi Jadi begitu Kita dalam kegelapan nih ya Kita dalam kegelapan ya Jadi teman-teman saya kasih mati lampu dulu semua ya Nah saya Ini Nah Ini kan teman-teman kita dalam kegelapan Lalu nanti tiba-tiba VTube itu Muncul Seperti terang Ya Jadi seperti ini teman-teman Jadi yang lagi galau saat ini Yang lagi kecewa saat ini Dengan hadirnya VTube Secara tiba-tiba Anda Jadi Bersuka cita Anda jadi Senang Berubah hatinya Ya Wajarlah Sebagai seorang manusia Di dalam sebuah penantian itu Kadang-kadang Respon banyak Ya Reaksi-reaksi kita yang muncul itu banyak Dan memang Di masa-masa penantian itulah Yang Kadang-kadang Tidak enak Teman-teman Jenung Bosan Kesal Kecewa Marah Iya Benar Tetapi kalau kita bisa mengelola semua itu Nanti pada waktu yang tepat Dengan waktu yang Sesuai Maka semuanya akan indah pada waktu Ya Cuma pertanyaannya teman-teman Waktu Anda lagi Dalam penantian Apakah Anda bisa Menguasai hati Anda Jangan sampai Keputusan-keputusan yang Anda buat Dalam penantian itu Mendatangkan kerugian buat Anda sendiri Ya Misalnya ada VTuber yang Mengambil keputusan konyol Membuat satu Kerugian buat manajemen Ya bisa saja juga mungkin Manajemen ketika VTube on Anda di ban Ya bisa ya Ini saya enggak Saya enggak sedang Menyampaikan sesuatu Yang Yang harus terjadi Tapi ini hanya kira-kira aja Ya siapa tahu kan Namanya orang sudah Kecewa atau Merasa dirugikan Iya kan Nah jadi Marilah teman-teman kita Di masa-masa penantian ini Dan Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Bahwa sedikit waktu lagi Kita percaya aja Ya kan Kita percaya Ngapain sih Kenapa ada orang Tidak mempercayai sesamanya Karena Biasanya pengalaman dia Suka Bohong Akhirnya Waktu orang Menyampaikan sesuatu kepada dia Dia enggak percaya Kenapa Karena dia juga sendiri Kadang-kadang enggak bisa dipercaya Nah jadi seperti itulah Teman-temannya Jadi Semoga video saya kali ini Memberikan Keteguhan Meneguhkan Kepercayaan Penantian teman-teman semua Ya memang harus begitu Saya mendapatkan banyak chat pribadi Kapan Bang Dema Kapan Bang Dema Kapan Bang Dema Fitup on Ya Ya saya hanya mengingatkan kepada Anda Progresi itu kita lewati Step by step Iya kan Anda melihat sendiri Dan seperti pada judul saya Bahwa Akan tiba-tiba Dalam Kekecewaan kita Seolah-olah dalam kegelapan itu Fitup hadir Dan memberikan cahaya terang Buat kita semua Yang tadinya kita tidak bisa melangkah lagi Karena gelap Fitup hadir Sebagai sebuah cahaya Anda sudah tidak bisa lagi Menghadapi masalah Anda Masalah finansial keuangan Anda Mentok Begitu fitup on Semuanya selesai Iya kan teman-teman Jadi kita harus menjadi manusia-manusia Pribadi-pribadi Yang punya kualitas Nilai-nilai yang baik Dalam hidup Dan dalam segi apapun Kesabaran Orang yang sabar Itu mendapatkan hasil yang luar biasa Kalau kita gegaba Seperti Seolah-olah yang Para haters ini Yang Ingin lakukan Memaksa Pengen cepat semuanya Tidak mengerti namanya proses Maksa Seolah-olah Mau mematok suatu keadaan Atau suatu pola yang Harusnya semua sama Nah Ini orang-orang yang kaku Ingat bahwa Dalam setiap perusahaan Atau apapun itu Beda-beda situasi dan kondisinya Kita tidak bisa mematok Suatu patron Untuk diikuti semua Oleh Apapun itu Baik itu di perusahaan Atau Di usaha-usaha lainnya Atau juga dalam Kehidupan kita Ya Bermasyarakat Tidak bisa Mungkin saja orang lain Waktu dia melakukan Mengurus perjinan Ya mungkin orang lain berbeda Case-nya berbeda Kasusnya berbeda Inilah yang kita harus menghormati Dan menghargai semua proses itu Tetapi yang haters itu Maksa Pokoknya pengen Cepat Padahal Dia saja Kagak di dalam Ya Yang katanya seolah-olah Membela member Tetapi Justru memprovokasi member Untuk melakukan hal-hal Yang Kurang pantas Ke manajemen Iya kan Seharusnya kalau kita Membela member-member Kita mendukung Membawa dalam doa Ya Memberikan semangat Ya itu Jangan justru Membuat member-member Jadi panik Ragu Tawar hati Akhirnya jadi marah Bisa Berdampak buat member sendiri Mengalami kerugian Nah Kalau saya Lebih baik Sambil nanti Fituk Ada solusi Apa tuh Ya itu SCW Teman-teman sudah Mulai mendapat hasil dari sana Artinya apa? Ini memberikan solusi Di masa pendidikan Saya di Contact oleh beberapa teman Yang sudah Mulai Tertolong dari SCW Tertolong dari SCW Sambil nanti fituk Ya Yang tadinya Uang sekolah anak-anak Nunggak Sekarang bisa dibayar Bisa membantu Yang tadinya Enggak bisa ke Belanja-belanja Di mal Sekarang udah mulai Bisa ke mal lagi Dari mana? Dari solusi-solusi yang ada Ya Jadi teman-teman Kita harus perlu Namanya Belajar Jangan nutup diri Untuk sebuah informasi Ya Siapa tahu informasi itu adalah Bisa merubah hidup Anda Dan tentunya harus Disertai dengan usaha kita Bagaimana Kreativitas kita Bagaimana strategi kita Untuk menyebabkan sebuah informasi Dan Bisa mulai membangun sebuah bisnis itu Baik itu di Vito Atau di aplikasi lainnya Teman-teman Tapi intinya Jangan jadi orang konservatif Ya Yang Mempertahankan selalu Hal-hal yang memang Tidak relevan Dengan era sekarang Ya teman-temannya Jadi Semoga video ini Bermanfaat buat teman-teman saya Semua Teman-teman VTuber Yang menanti VTube Saya berjanji Hari ini akan mengupload Dua video Mungkin pada malam hari Karena kemarin Saya tidak sempat membahas VTube Karena apa? VTube adalah rumah kita Teman-teman Ya Tetap semangat Bersama saya Bersama dengan teman-teman Teman-teman VTuber Yang lain Kita percaya bahwa VTube adalah Mampu memberikan solusi Dan kita harapkan VTube long life Di Indonesia Seperti yang juga disampaikan oleh Pak Prabowo Bahwa bukan Cuma generasi kita Tetapi generasi di bawah kita Ya Masih ingat gak teman-teman Di aplikasi VTube Ada ahli warisnya Ahli warisnya Ada Iya kan Masih ingat gak Artinya apa VTube dirancang untuk Long life Teman-teman Oke Saya Dema Memberkati Anda semua Sukses Terima kasih atas dukungan